Rabu 15 Juni 2022 siang, Satpol PP Kabupaten Ketapang bersama warga dan petugas Perkim LH melakukan pemasangan baleho peringatan di sejumlah titik yang dianggap menjadi lokasi pembuangan sampah liar. Seperti di sepanjang jalan lingkar kota, khususnya sekitar kawasan wisata hutan kota Kabupaten Ketapang, terdapat banyak tumpukan sampah yang dibuang warga, karena kurang peduli dengan kebersihan kota. Pemasangan baleho dan garis pembatas dilakukan sebagai langkah peringatan kepada warga yang kurang bertanggung jawab membuang sampah seenaknya di kawasan yang masih terbilang sepi. Salah satu ketua RT di kawasan hutan kota mengatakan, sejak adanya peringatan dari pemerintah, kesadaran warga sekitar untuk memperingatkan warga yang membuang sampah di kawasan hutan kota mulai meningkat. Bahkan berani mengusir siapa saja yang mencoba membuang sampah di pinggiran jalan. Untuk sampah di daerah sekitaran sini, bukan warga setempat yang membuangnya, tapi ada dari pihak lain, dari perusahaan, dari toko-toko, hotel. Hotel, hotel, itu. Pernah enggak margoki ada yang buang sampah gitu Pak? Oh sering sekali Pak, sangat-sangat sering. Pertama dari pakai pickup dia buang itu. Terus saya suruh lari, terus ada mereka yang menanyakan ini aturannya dari mana Pak? Saya jawab ini aturan dari pemerintah, saya mohonlah dengan bapak-bapak itu untuk tidak membuang sampah lagi di sini. Wakil Kepala Satpol PP Kabupaten Ketapang menegaskan setelah melakukan imbauan dan peringatan, pihaknya tak akan segan-segan untuk menjatuhkan tipiring kepada warga atau perusahaan yang kedapatan membuang sampah, khususnya di luar TPS yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah mengambil langkah-langkah, memanggil pihak-pihak hotel dan ada yang satunya beberapa pihak produk-produk atau katera kompani yang terkait dengan itu merespon. Merespon berarti dia juga sendiri yang menindakan yuti, artinya dia dibuang sampah, ambil beritahu, ditarik kembali dan dia tidak melakukan kembali. Dari Kabupaten Ketapang, Yulizar memberi tekan.